Udah harus berpikir, kurang dari 3 menit, yang di pesawat tadi dan tidak kelihatan di drop zone berarti akan segera muncul dekat kalian. Tim lain, gua bantai semua. Gua, kalo emang lu mau ngambil rim, kalo lu mau perang jarak jaru, gua saranin ada salah satu ada yang pakai Rafael. Saya rasa tim yang justru harus diwaspadai lebih ke timnya tabul ya. Misalnya ini satu squad ya, ini kalian bertiga nih, pepetin. Ketika turun, itu ada pressure mental buat mereka. Seberapa yakin gua untuk tim gua, seribu persen yakin. Apalagi di tim merah, parmingan doang, tim papayat gak ada apa-apanya. Saya memutuskan untuk tim B berada disini untuk nge-cover kalian misalnya ada tim lain yang turun di sekitar graveyard, bullseye, shipyard, katolistiwa. Dan kalian mungkin bisa dapet kesempatan free rooting di observatory. Tiger Troopers, sultan doang sih, bukan lawan. Kita mungkin paling diremehkan, tapi saya yakin tim saya bisa merealisasikan itu dan membuat saya punya prestasi sebagai coach. Soalnya kalo di kalah hari kan Jonah tuh ya 60% pasti nih, dapet sampe akhir lah. Sebenernya gak ada yang diwaspadai, semuanya lemah. Cuman kalo misalkan yang punya kekuatan sedikit, paling ada di Rhino Warriors. Kalo bisa, kalian itu ngelutnya tuh kayak minggir dulu. Biar ambil timing dimana mereka itu biar kegiring perang. Gimana caranya ya, kalian misalkan ini ambil semua nih disini nih. Biar kalian yang teripasti mereka. Buat Rhino Warriors, tentunya buat Kidir, jangan cuman ngetik doang, parming-parming. Ntar lu yang gua parming. Seandainya lu menang, lu bisa nguasain satu brajil ini. Gua langsung kemana-mana, seandainya adain pojuan, lu defense aja dulu. Tim yang gua waspain sih gak ada. Karena yang luar gua bakal kuat di final nanti. Gua sakredar, lu mau nabrak gua, apa gua yang nabrak lu? Map kalah hari, lagi-lagi vision yang berbicara. Ketika kalian turun di sebuah tempat, kalian sudah harus berpikir, kurang dari 3 menit, yang di pesawat tadi dan tidak kelihatan di drop zone, berarti akan segera muncul dekat kalian. Tim lain, gua bantai semua. Gua bantai semua. Yes, itu dia tadi, kalau misalnya kita ngeliat dari VT-nya, memang ada sedikit taunting-taunting juga dari playernya. Dan itu yang ngebuat makin panas, Bang, pastinya. Itu mereka yang ngompor-ngomporin, aku yang deg-degan loh. Kayak aku pengen digebukin. Oke, kita sekarang ke manager Darto dulu. Ada yang pengen disampaikan mungkin Pak Darto? Rhyno Warriors, Rhyno Warriors, saya minta perhatian ya. Hey tim, siswa sayanganku. Rhyno Warriors, attention. Yael dulu kita, yael dulu. Ingat, yael-yael kita. Ingat dong. Rhyno Warriors, tim yang lain. Cui! Takap, mantap. Oh baik, 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 baik. Ini agak sombong-sombongan. Tapi mungkin manager Tora ada yang pengen di hit juga. Iya. Tiger Troopers, apapun yang terjadi hari ini, biarlah terjadi. Menang atau kalah buat saya tidak begitu penting. Yang penting besok, setelah ini semua selesai. Ya itu. Kita kerja apa? Bukan, bukan gitu Pak Daphnya. Salah. Ini ada season 4, ada season 4. Manager Tora berdoa ada season 4 dong. Oh iya, iya, iya. Habi percaya dengan kalian. Mohon maaf, manager kurang encouraging. Kayaknya coach aja deh, coach Dylan ada yang mau disampaikan. Kalau yang lain udah siap-siap ngangkat piala. Oke. Kita udah mikirin duitnya mau dipakai apa sih nanti pas menang. Oh baik. MVP boleh cuma dua. Tapi mental kita, juara. Woy, oke baik. Tapi sebelum itu aku pengen tanya sama Shark Riders dulu. Ini kayaknya udah gatel, manager Nabila. Dari tadi udah gatel banget. Kenapa manager Nabila? Kalau Rhino Warriors itu gak perlu dikhawatirin. Karena kemarin udah kelihatan kan, coachnya tewas duluan. Iya kan? Tapi kita sebagai pemenang kemarin itu gak boleh sombong. Karena kesombongan hanya milik Imam Darto ya. Tapi kita ini lebih optimis bahwa Shark Riders hari ini akan membawa pulang piala di Esports Tire Indonesia season 3. Wow. Oke. Bener-bener gokil banget. Seru banget dari manager dan coach kita. Semangatnya bener-bener membara banget di grand final kita hari ini. Terima kasih.